Intro Hai anak-anak kelas 4-6 Kita bertemu lagi ya dalam ibadah siswa Sekalipun dilakukan secara online Mari bersungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini Tema ibadah kita hari ini Ajarku mengenalmu Sebelum memulai Mari kita berdoa bersama-sama Mari teman-teman kita berdoa Karena Tuhan Yesus selalu memberikan suka cita dalam hidup kita Ada tawariah dalam hidup kita Ada suka cita yang senantiasa diperbaharui Tuhan setiap hari Mari kita menaikkan pujian Hidupku bagai pelangi kasih Menari menari-menari bersuka citalah Melompat-melompat memuji sang raja Ku senang ku senang ku senang ku senang karena Yesus baik Kasihnya kasihnya nyata di hidupku Hilangkanmu Hilangkanlah keluk mehr Hidupku bagai pelangi kasih Tawari yang warnai hidupku Damai Allah terpancar melaluiku Bagi semua orang Hidupku bagai pelangi kasih Tawari yang warnai hidupku Damai Allah terpancar melaluiku Bagi semua orang Sekali lagi kita nyanyikan dengan penuh semangat Menari, menari bersuka citalah Melompat, melompat memuji sang Raja Ku senang, ku senang karena Yesus baik Kasihnya, kasihnya nyata di hidupku Hilangkanlah Hilangkanlah kau kesahmu Puji namanya Hilangkanlah isat sangismu Suka cita Hidupku bagai pelangi kasih Tawari yang warnai hidupku Damai Allah terpancar melaluiku Bagi semua orang Hidupku bagai pelangi kasih Tawari yang warnai hidupku Damai Allah terpancar melaluiku Bagi semua orang Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita Dia memberikan firmannya bagi kita Agar kita mengenal dia Mengerti kehendaknya Dan mau melakukannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita siapkan hati Mendengarkan firman Tuhan Kita nyanyikan lagu Azarku Mengenalmu Tak ada yang Ku dambakan Selain dirimu Tak ada yang Ku inginkan Hanyalah engkau Ajar ku mengenalmu Ajar ku mengenalmu Bahwa ku lebih mengenalmu Pribadimu yang ku rindu Ajar ku mengenalmu Aku ingin tinggal Aku ingin tinggal dalam Pelataranmu Aku ingin Lebih dalam Di hadiratmu Ajar ku mengenalmu Ajar ku mengenalmu 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 Pribadimu yang ku rindu Ajar ku mengenalmu Mari anak-anak Mari anak-anak Kita akan siapkan hati kita Untuk mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Sebelum kita akan Mendengarkan firman Tuhan Kita akan Berdoa Terlebih dahulu Mari kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sungguh bersyukur Kesempatan yang indah Tuhan berikan Kepada kami Kami boleh Belajar akan firmanmu Tuhan tolong kami Berikan kami hikmat Dan pengertian Sehingga kami Boleh mengerti Akan firmanmu Kami mendapatkan berkat Terlebih Kami juga bisa Melakukan firmanmu Dalam hidup kami Kami sambut firman Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Baik Yuk Mestia mau tanya Terlebih dahulu Buat kalian semua Yang ada di rumah Anak-anak Pernahkah Kalian mencontek? Kok Mestia tanyanya begitu ya Gak usah dijawab Jawab dalam hati masing-masing saja ya Pernah gak ya aku nyontek? Gitu ya Baik Kita tahu bahwa Yang namanya menyontek itu Dosa Betul ya Karena menyontek itu sama dengan mencuri Sama dengan korupsi Dan ternyata Akibat dari menyontek Itu mendatangkan kehancuran Buat siswa itu Yaitu apa? Tidak dapat nilai Langsung disilang Begitu ketahuan Ya kan? Baik Kira-kira Apa alasan Anak tadi itu Berani menyontek? Kira-kira Kalau kita pernah menyontek Apa ya Alasan kita itu Sampai Berani menyontek? Mungkin kebanyakan jawabannya Akan bilang Karena gak bisa Mis Ya mungkin Kemudian bisa juga Mungkin gak percaya diri Udah belajar Tapi masih gak percaya diri Bisa juga Dia mengandalkan akalnya Gampang Nanti aku tulis aja Itu contekan disini Dan lain sebagainya Bisa juga Mungkin dia sudah putus asa Bercuma dong ya Ketika tadi Memulai Mau ulangan Dia berdoa Tapi akhirnya Ketika dia mengalami Kesulitan Dia berani Mengambil tindakan Yang tidak Disukai Oleh siapa? Tuhan Berarti Dia juga gak percaya Kalau Dalam kesulitan itu Ada Tuhan Yang bisa menolong Dia Ada Tuhan Yang dia bisa andalkan Dia lupa Ada Yesus yang bisa menjadi Sumber pengetahuan Buat kehidupannya Anak-anak yang dikasih Tuhan Pernah kita merasa Mungkin tidak bisa Tidak mampu Ya Kita mau belajar Pagi hari ini Dari seorang nabi Yang dipakai Tuhan Di masa mudanya Ketika dia masih muda Dia dipanggil Tuhan Untuk menyampaikan firman Tuhan Kepada bangsa Yeruda Yaitu nabi Yeremia Ya Yeremia Merasa Bahwa dia juga Tidak mampu Waktu itu Karena Yeremia Masih muda Padahal dia anaknya Seorang imam Yaitu imam Hilkiah Tapi ketika Tuhan Memanggilnya Dia merasa tidak Percaya diri Dia merasa bahwa Dia juga tidak Pandai berbicara Tetapi Tuhan menjamin Akan menyertai Yeremia Dalam melakukan tugasnya Sebab apa? Sebelum Tuhan Membentuk Yeremia Dalam rahim ibunya Tuhan sudah mengenal Yeremia Tuhan telah membentuk Yeremia Menjadi nabi Sejak dari Dalam rahim ibunya Ketika Yeremia Diutus Tuhan Untuk menyampaikan Penyebab Kehancuran Bangsa Yeruda Itu karena Kesalahan Bangsa Yeruda Itu adalah Berita yang sangat besar Untuk seorang Yang masih muda Seperti Yeremia Dan dia harus Menyampaikan itu Dia menyampaikan juga Bahwa Bagaimana Bangsa pilihan Yang begitu dikasihi Dan diberkati Tuhan Malah berpaling Menyembah kepada Dewa yang tidak Buatnya kuasa apapun Bangsa ini Telah berdosa Di hadapan Tuhan Sekalipun Mereka beribadah Kepada Tuhan Ibadahnya Kosok Mereka melakukan Kewajiban Beribadah Tetapi Perbuatan mereka Jauh Dari Perintah Allah Di dalam Yeremia Pasal yang ke-9 Ea 23 Sampai 24 Berbicara Mengenai Apa yang Seharusnya Umat pahami Apa Hal-hal yang Menyukakan Hati Tuhan Yeremia 9 Ea 23 Berkata demikian Janganlah Orang bijaksana Bermegah Karena kebijaksanaannya Janganlah Orang kuat Bermegah Karena kekuatannya Janganlah Orang kaya Bermegah Karena kekayaannya Ketiga Hal ini Kita Dilarang Bermegah Dengan ketiga hal ini Karena Hal-hal ini Adalah Duniawi Yang tidak Bisa Menyelamatkan Manusia Anak-anak Ketika Yeremia Mengalami Kesulitan Yeremia Percaya Kepada Tuhan Yeremia Tidak mengandalkan Kekuatannya Dia Kenal Siapa Allah Yang menyertai dia Dia tidak Pake Kemampuannya Tapi dia Mengenal Tuhan Yang membimbing Dia Apa yang menjadi Pelajaran Buat kita hari ini Sudahkah Kita mengenal Tuhan Mengenal Tidak sama Dengan Berkenalan Sekedar tahu Nama Namamu siapa Rumahmu di mana Itu Belum bisa dikatakan Bahwa Kita mengenal Seperti halnya Mestia Mestia kenal Kamu Kamu Rumahmu di sini Kelasmu di sini Tapi Mestia Belum bisa dikatakan Bahwa Mestia mengenal Kamu Demikian juga kamu Kamu kenal Mestia Tapi kamu Belum bisa dikatakan Kamu mengenal Mestia Ya Karena mengenal itu Berarti Memahami Contoh Orang tuamu Orang tuamu itu Mengenalmu Karena dia memahamimu Dia tahu apa Kesukaanmu Dia tahu Bagaimana membuat Kamu tersenyum Dan lain sebagainya Pertanyaan buat kita Sudahkah Kita mengenal Allah kita Ya Mengenal Mengenal berarti Memahami Demikian pula kita Orang yang Percaya kepada Tuhan Selayaknya kita Mengenal Tuhan Sampai kepada Pemahaman Apa yang Tuhan suka Dan apa yang Tuhan Tidak suka Apa yang Tuhan inginkan Kita lakukan Dan apa yang Tuhan Tidak inginkan Kita untuk Melakukan Karena Allah itu Sendang dengan Kasih setia Dia menunjukkan Keadilan Dan Kebenaran Inilah hal-hal yang Allah sukai Hal-hal yang Menyukakan hati Tuhan Yang patut Kita Lakukan Ketika Kamu Mengalami Kesulitan Ketika Kamu mengalami Kesulitan dalam Pembelajaran Dalam bergaul Dan lain sebagainya Saat itu Marilah kita Mengenal Siapakah Allah Yang menciptakan Kita Firman Tuhan Katakan Sejak dari dalam Kandungan kita Sudah dikenal oleh Tuhan Ketika Tuhan Mengenal kita Tuhan juga Sangat Memahami Kehidupan Kita Firman Tuhan Juga tadi Mengingatkan Saat kita Bermegah Atau berbangga Yang dibanggakan Yang dimuliakan Adalah Nama Tuhan Pengenalan Kita akan Tuhan Membuat kita Mengaku Tidak ada yang lebih Berharga Daripada Iman Kita Kepada Tuhan Anak-anak Tuhan lah Sumber pengetahuan Kita Dia mengenal Kita Dan kita juga harus Mengenal Tuhan Sampai kita Memahami Apa yang Tuhan Suka Tuhan tidak Suka Mari Bermegah Karena kita punya Tuhan Yesus Yang menjadi Sumber segalanya Dalam Kehidupan Kita Hidup takut akan Tuhan Awal Dari Segala Pengetahuan Puji nama Tuhan Kita mengenal Allah kita yang luar biasa Karena terlebih dahulu Allah juga Mengenal kita Bahkan Sejak dari dalam Kandungan Luar biasa ya Sebelum Kita dilahirkan Allah sudah Memahami kita Percaya Itu Percaya Itu dalam hidupmu Baik Anak-anak Sebelum kita berdoa Menutup Firman Tuhan Pada hari ini Kita mau mengucapkan Ayat hafalan Kita bersama-sama Dari Amsal 1 ayat 7 Amsal 1 ayat 7 2 3 Takut akan Tuhan Adalah permulaan Pengetahuan Tetapi Orang bodoh Menghina hikmat Dan Didikan Hiduplah Takut akan Tuhan Ya Karena itu Yang disukai Tuhan Dalam kehidupan Kita Amin Uji nama Tuhan Mari kita satu Di dalam doa Tuhan terima kasih Sekali lagi Tuhan menegur kami Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami Melalui firmanmu pada hari ini Di mana Kami boleh hidup Takut akan Tuhan Yang menjadi awal Sumber pengetahuan Bagi hidup kami Terima kasih Kami sungguh bersyukur Karena kami memiliki Allah Yang begitu mengenal Dan memahami kami Ajar kami Supaya kami juga mengenal Allah Dalam kehidupan kami Dan kami melakukan Apa yang Tuhan Mau kami lakukan Dalam hidup kami Yaitu Hidup Takut akan Tuhan Mampukan kami Roh kudus Untuk kami Boleh menjadi pelaku Pelaku firmanmu Sehingga Engkau dapati kami Berkenan di hadapanmu Dan dimanapun kami Berada Nama Tuhan Di permuliakan Kami bersyukur Untuk hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami Sudah berdoa Haleluya Amin Puji nama Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita mengakhiri Ibadah siswa hari ini Dengan bangkit berdiri Dan menyanyikan Mars Kalam Kudus Tangan kanan Ditaruh di depan dada ya Dalam kudus Tunas harapan bangsa Bangu tegaklah Bangsa dan negara Harap batimu Dan pengabdianmu Kejar ilmu Kejar ilmu Bangun budinan luhur Untuk pembangunan Laskar Kristus Ingat jasa gurumu Dan orang tuamu Turuti firmannya Kasih sesama Sebagai pelayanan Bakti pada Allah Cintailah bangsamu Tuhan sertamu Selalu Selalu